Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan memudahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Jeminy Man. Oke, bagaimana alur filmnya? Mari kita tonton sampai selesai. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang penembak Citu yang bernama Henry Brocken. Dia merupakan anggota DIA, Badan Intelijen, dan Pertahanan Amerika Serikat. Saat ini dia melaksanakan misi mustahil, yaitu menembak seorang teroris bernama Dormov yang berada di dalam kereta cepat. Selama pengintaian, ia dibantu rekannya yang bernama Marino. Setelah menghitung jarak tembak dan kecepatan angin, Henry akan menembak targetnya. Namun tiba-tiba ada bocil yang mendekati target, sehingga Henry menunda tembakannya. Setelah anak itu diajak mamanya kembali ke kursinya, Marino memberitahu bahwa target sudah aman dan menyuruh Henry segera menembak. Dengan perhitungan yang tepat dan akurasi yang sempurna, Henry mampu menembak target meskipun dalam kereta cepat. Marino sangat kagum dengan kemampuan sniper Henry, karena sebelumnya ada empat penembak Citu yang gagal melaksanakan misi ini. Setelah misinya selesai, Henry memutuskan pensiun dan menikmati hari tuanya. Mengetahui Henry akan pensiun, seorang agen DIA yang bernama Peterson menemui Henry. Maksud kedatangannya untuk menanyakan alasan Henry pensiun dari pekerjaannya. Henry lalu menjelaskan bahwa selama masih menjadi seorang sniper, dia merasa jiwanya tidak tenang dan merasa bersalah dari setiap target yang telah ia habisi. Oleh karena itu, Henry memutuskan pensiun dan ingin merasakan kedamaian dalam hidupnya. Keesokan harinya, Henry kedarmaga untuk menyewa perahu. Ia dilayani oleh seorang wanita yang bernama Danny. Henry menyewa perahu untuk mengunjungi sahabat lamanya yang bernama Jack. Jack ini merupakan teman seangkatan Henry ketika masih menjadi anggota DIA. Jack yang mengetahui keberhasilan misi Henry kemudian memberitahu fakta yang sebenarnya. Ternyata, Dormov yang ditembak Henry bukanlah seorang teroris. Tetapi, ia adalah seorang ilmuwan biologi molekuler yang telah lama bekerja untuk Amerika. Jack mendapat informasi itu dari seorang intelijen handal yang bernama Yuri Kovak. Tapi Henry menyangkalnya kalau dia tidak sembarangan menghabisi target. Dia telah membaca perkas itu yang menyatakan bahwa Dormov adalah seorang teroris. Jack menduga jika perkas itu telah dirubah. Namun, ia sendiri tidak tahu apa motif dan tujuannya. Sedangkan di kantor DIA, kita diperkenalkan dengan Janet Lasiter yang menjabat sebagai direktur operasional. Di sana juga ada Cleveris, pemilik organisasi militer swasta yang bernama Gemini. Mereka berdua sedang menyadap perbincangan Henry dan Jack. Karena mereka khawatir jika Henry mengetahui pemalsuan dokumen Dormov. Dan kemungkinan kejahatan mereka akan segera terbongkar. Maka dari itu, Clay meminta izin untuk melenyapkan Henry dengan mengerahkan pasukannya. Tapi Lasiter menolak rencana itu karena Henry adalah sniper terbaik yang dimiliki DIA. Dia juga keberatan jika Gemini beroperasi di Amerika. Lasiter menegaskan bahwa DIA yang akan menangani Henry. Saat perjalanan ke Dermaga, Henry menemukan alat penyadap di perahunya. Lalu Henry menginterogasi Danny dengan beberapa pertanyaan yang menjebak. Tapi Danny masih bisa menjawab dan tidak mengakui kalau dirinya adalah anggota dari DIA. Karena Henry masih penasaran dengan Danny, dia mengajaknya untuk kencan di sebah kafe. Di sana, Henry datang dengan membawa seekat bunga dan memperlihatkan bukti bahwa Danny anggota DIA. Melihat itu, Danny terpaksa mengakui kalau dirinya adalah anggota DIA yang sedang menyamar untuk mengawasi Henry. Lalu Henry menceritakan perjalanan karirnya sampai ia bergabung menjadi anggota DIA. Lesiter yang mengetahui rahasianya dibongkar oleh Jack, dia mengerahkan pasukannya untuk melenyapkan Jack. Malam harinya, Henry terbangun karena mimpi buruk. Dan tiba-tiba, HP-nya juga berbunyi. Hal itu menunjukkan sebuah pasukan telah menyusup ke rumahnya. Ternyata, mereka adalah pasukan DIA yang diperintahkan Lesiter untuk menghabisi Henry. Melihat itu, Henry bergegas masuk ke ruangan rahasia dan mencoba menghubungi Marino untuk segera pergi sejauh mungkin. Namun tiba-tiba, Marino juga diserang pasukan DIA. Dengan kemampuannya, Henry berhasil menghabisi semua pasukan DIA yang menyergapnya. Kemudian, Henry segera ke rumah Danny. Namun saat itu, Danny sangat terkejut dengan kedatangan Henry. Melihat Danny yang baru saja terbangun dari tidurnya, Henry merasa bahwa Danny tidak terlibat dalam rencana pembunuhan ini. Lalu, Henry mengajak Danny untuk menyelamatkan diri. Karena kemungkinan Danny juga akan menjadi target berikutnya. Lalu, mereka pergi ke dermaga untuk kabur menggunakan kapal. Saat Danny mengambil kunci di loket, secara tiba-tiba seorang anggota DIA menanyakan tentang keberadaan Henry. Dan terjadilah duel sengit antara mereka. Meski sempat kewalahan, Danny berhasil melumpuhkan pria itu. Dan ia mengaku bahwa Lysiter telah mengutus dirinya untuk membunuh Henry. Sebelum berangkat, Danny membuang HP-nya, supaya posisinya tidak terlacak oleh pasukan DIA. Cleveris terlihat kecewa dengan anak buah Lysiter yang telah gagal membunuh Henry. Maka dari itu, Cleveris mengerahkan agen Gimini untuk membunuh Henry. Dan ia akan mengatur skenario seolah-olah perbuatan itu dilakukan oleh agen Rusia. Di sisi lain, Henry dan Danny akhirnya sampai di sebuah pulau yang aman. Di sana, Henry meminta bantuan sahabatnya yang bernama Baron. Tak berselang lama, Baron pun datang untuk menjemput mereka. Henry lalu menelpon Peterson untuk menanyakan soal keterlibatannya dalam rencana pembunuhan dirinya. Peterson mengakui bahwa dirinya diperintahkan Cleveris untuk merubah dokumen Dormov supaya menjadi teroris. Tapi ia tidak mengetahui apa yang Cleveris rencanakan. Kemudian, mereka pergi menuju ke Kolombia untuk bersembunyi di kediaman Baron. Di sana, Henry menceritakan tentang kejahatan Cleveris dengan pasukannya yang telah membunuh 12 pangeran Arab. Henry mengatakan bahwa Gimini adalah tempat pembunuhan yang ilegal. Di saat pagi yang tenang, Harry terbangun dari tidurnya. Ia merasakan kedatangan seorang sniper yang mengintainya di atap rumah. Henry segera membangunkan Danny dan Baron untuk pergi ke tempat aman. Sementara, Henry akan menghadapi sniper yang terus memburunya. Namun, saat Henry akan menembak, ia dikagetkan dengan wajah sniper yang sangat mirip dengan dirinya saat masih muda. Setelah itu, aksi baku tembak pun terjadi. Henry yang penasaran mencoba bertanya siapa yang telah mengutusnya. Pemuda itu bernama Junior, yaitu pasukan Gimini hasil kloningan dari tubuh Henry yang dibuat oleh Cleveris. Henry menggertak kalau dia bisa membunuh Junior kalau ia mau. Tapi Junior yang tak peduli, dia tetap berambisi untuk membunuh Henry. Hampir saja, Henry tertembak oleh Junior, dan beruntungnya dia berhasil selamat. Henry menyadari akan kemampuan Junior yang begitu cekatan, ia memutuskan untuk kabur dengan merampas sebuah motor. Tapi Junior yang tidak ingin target buruannya kabur begitu saja, ia terus mengejarnya. Dan aksi kejar-kejaran disertai baku tembak pun tak bisa dihindari. Di sini kita diperlihatkan kemampuan Junior yang melebihi Henry, sehingga ia berhasil menjatuhkan Henry dan menghajarnya habis-habisan. Karena keributan mereka membuat polisi datang dan menangkap Henry, sedangkan Junior sudah kabur dari tempat itu. Beruntungnya, Danny datang melobi kapten polisi dan berhasil mengeluarkan Henry dari penjara. Kemudian, Henry ingin bertemu Yuri di Budapest untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Henry meminta Baron mengantarnya dengan pesawat pribadi. Di dalam pesawat, Danny mengobati Henry yang babak belur saat melawan Junior. Henry mengatakan kalau Junior memiliki kemiripan dengan dirinya sewaktu masih muda. Danny mengira mungkin Junior adalah anak kandung Henry. Tapi Henry tidak membahasnya karena ia juga bingung dengan semua ini. Scene beralih ke rumah Clay yang berada di Georgia. Ternyata Junior juga penasaran karena kemiripannya dengan Henry. Clay yang menjadi ayah angkat Junior memintanya untuk menyelesaikan misi tersebut. Sesampainya di Budapest, Danny menguji sampel DNA dari topi Junior dan bekas darah milik Henry. Setelah pengujian sampai tiga kali bahwa DNA milik Junior dan Henry adalah identik. Denny memberikan alasan yang logis bahwa Jemini mengkloning Henry karena Henry adalah prajurit terbaik yang memiliki kemampuan luar biasa. Seorang sniper yang berhasil membunuh target sejauh 2 km di dalam kereta cepat. Henry kemudian menemui Yuri yaitu informan Jack. Henry menanyakan alasan Cleveris mengapa ia ditugaskan untuk membunuh Dormov. Yori menjelaskan bahwa Dormov dan Cleveris telah bekerja sama untuk menciptakan pasukan yang lebih kuat dan pintar dari teknologi manusia. Yaitu dengan memodifikasi DNA. Namun mereka mengalami perselisihan karena perbedaan pendapat. Setelah kejadian itu, Dormov kembali ke Rusia. Cleveris khawatir jika Dormov telah membocorkan program ini ke Rusia. Karena hal itu, Henry ditugaskan untuk membunuh Dormov. Yuri ingin Cleveris harus dihentikan. Dan sangat ia percaya kalau hanya Henry yang mampu melakukannya. Kemudian, Henry menelpon Leicester dan menanyakan keterkaitan Leicester yang mengkloning dirinya. Tapi Leicester membantah kalau program kloning ini telah berjalan sebelum ada dirinya. Henry akan menyerahkan Danny agennya Leicester. Namun Henry ingin yang menjemput Danny adalah Junior. Henry membohongi Leicester dengan mengancamnya. Jika permintaannya tidak dituruti, maka Leicester akan ditembak sniper yang telah membidiknya. Malam harinya, Henry mengantarkan Danny ke sebuah kastil. Mereka berencana untuk menangkap Junior. Sedangkan Junior sendiri berencana membunuh Henry. Setelah Junior memeriksa Danny, dia menghubungi Henry. Untuk melakukan pertemuan di lokasi selanjutnya. Sebelum kedatangan Henry, Junior membuat jebakan. Namun ternyata, Henry berhasil menyergap Junior. Henry tahu jebakan Junior melalui alat pendengar yang tersembunyi di mulut Danny. Henry menjelaskan bahwa Junior adalah hasil kloningan dari DNA Henry. Tapi Junior tidak percaya dengan penjelasan itu. Dia pun berambisi membunuh Henry. Mereka pun bertarung habis-habisan. Sampai akhirnya, Henry kesulitan melawan Junior. Dan akan ditenggelamkan di dalam air. Beruntungnya, Danny menembak bau Junior dan berhasil menyelamatkan Henry. Kemudian, mereka berencana akan pergi ke Georgia untuk menghabisi Clay Veris. Mendengar penjelasan dari Henry, Junior menanyakan kepada Clay apakah dirinya hasil kloningan. Namun di sini, Clay berusaha meyakinkan Junior bahwa semua itu tidak benar. Dengan rayuan manis dan penuh kebohongan, Clay Veris berhasil menenangkannya. Ketika Henry dan kawan-kawan sudah sampai di Georgia, tiba-tiba Junior sudah berada di sana. Dia menembak Henry dengan racun lebar sampai membuatnya kesulitan bernafas. Lalu Junior memberi penawarnya untuk menyembuhkan Henry. Junior meminta izin untuk mengeluarkan chip pelacak yang sudah lama tertanam di lengan Henry. Dan inilah penyebab pelarian Henry selalu diketahui oleh Clay Veris. Tanpa diduga, Junior memutuskan berpihak pada mereka. Karena Junior merasa selama ini telah dimanfaatkan oleh Clay untuk membunuh Henry. Lalu mereka pergi menuju markas Gemini untuk menghabisi Clay. Namun dalam perjalanan, mereka diserkap pasukan Gemini dengan sebuah tembakan RPG. Mereka semua berhasil selamat dari ledakan itu, tapi tidak dengan Baron. Lalu Junior berusaha mencari Clay. Sementara Danny dan Henry berusaha menyelamatkan diri dari pasukan Gemini. Setelah berhasil menemukan Clay, Junior bertarung dengan ayah angkatnya. Scene berpindah ke Henry dan Danny. Mereka berjuang habis-habisan melawan pasukan Gemini. Namun sialnya, Danny terkena tembakan dan Henry yang sudah kehabisan peluru. Kali ini mereka sudah terpocok, sedangkan pasukan Gemini terus memburu mereka. Saat pasukan Gemini memburu mereka, secara tiba-tiba Junior datang. Clay yang terbangun mengutus seorang prajurit untuk menghabisi Henry. Orang itu memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat. Sehingga Henry dan Junior dibuat kewalahan menghadapinya. Melihat itu, Danny melempar tabung gas dan menembaknya. Sehingga membuat prajurit itu terbakar. Junior pun menembaki anak buah Clay sampai tumbang. Setelah membuka helmnya, ternyata dia adalah kloningan Henry yang berusia belasan tahun. Lalu Clay mendatangi mereka bertiga. Di sana dia mengatakan maksud dan tujuan apa yang telah ia lakukan. Dia mengaku kalau dia menciptakan pasukannya dengan mengkloning DNA Henry karena kehebatannya. Dia ingin membuat pasukan hebat tanpa melihat prajurit menderita akibat peperangan. Ketika Junior akan membunuhnya, tapi Henry melarangnya. Karena Clay adalah orang yang merawat dan membesarkan Junior. Namun yang terjadi Cleveris harus mati di tangan Henry. Sekarang pasukan Jemini telah dibubarkan dan program kloning manusia telah ditutup. Atas perintah Jenderal Peterson akan dibebaskan dengan syarat menghabisilah Sitter. Peterson yang merasa bersalah meminta maaf pada Henry. Scene beralih ke enam bulan kemudian di sebuah kampus berguruan tinggi. Henry dan Danny akhirnya bertemu kembali disusul dengan kedatangan Junior. Di sana Henry membawa paspor dan akte lahir untuk Junior. Dan Junior telah memilih namanya menjadi Jackson Junior. Mereka pun mencari warteg untuk makan siang bersama dan film pun selesai. Oke lor silahkan subscribe, like, dan share. Kalau sudah saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya.